Pemirsa Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat, menyebutkan progres pembangunan kompleks kepresidenan di IKN sudah mencapai 95%. Pembangunan ini terdiri dari kantor sekretariat presiden, Istana Garuda, hingga kantor sekretariat presiden yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat, Sumadilaga mengatakan, progres pembangunan kompleks kepresidenan di IKN sudah mencapai 95%. Capaian presentase progres pembangunan tersebut terdiri dari Istana Garuda yang telah mencapai 99,1%, Istana Negara dan lapangan upacara di angka 87,6%, kantor sekretariat presiden sudah mencapai presentase 96%, hingga kantor sekretariat negara yang progres pembangunannya sudah mencapai 99,1%. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayang, Jakarta, Danis juga memaparkan, untuk Istana Wakil Presiden saat ini masih dalam tahap awal pembangunan dan sudah dilakukan persiapan untuk pembangunan. Sementara itu, hingga saat ini di kantor IKN sudah dibangun 4 kantor kementerian koordinator, diikuti dengan rumah susun bagi para ASN yang progres pembangunannya sudah mencapai 80%, hingga rumah susun bagi Polri dan BIN sudah mencapai 91,4%. Kantor Kemenko sudah ada, yaitu kantor Kemenko I sampai dengan 4 Bapak Ibu sekalian. Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4, ini tuh 4 kluster Bapak, ada 16 building sebetulnya. 4 x 4 ada 16 building. Kemudian rumah susun ASN 1 sampai dengan 4, nah ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower, itu akan selesai. Dan sebagian sudah digunakan, satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen. Satu unit apartemen luas 98 meter persegi terdiri dari 3 rumah. Untuk rumah jabatan Menteri sedang disiapkan 36 rumah, dan kawasan inti pusat pemerintahan juga sudah ada infrastruktur dasar jalan tol, dengan progres pembangunannya untuk masing-masing seksi sudah mencapai hampir 100%. Terima kasih telah menonton!